assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vvg illusion nah di romadon ini kita akan belajar bagaimana cara membuat cubical option seperti ini oke mari kita mulai kita akan modeling semuanya disini kita akan modeling perahu sederhana dan modeling ikan dan modeling bagian bawahnya sini oke kita mulai jadi pertama kita modeling apa perahu nya dulu mungkin jadi kita buat yang namanya apa ya kita gunakan capsule dan kita putar 90 derajat seperti ini dan selanjutnya kita pilih display dan current setting lines ya dan selanjutnya kita atur sini heightnya kita kecilin ini kita ingin sangat hemat seperti itu kita kurangi rotation segments oke ya mungkin seperti ini dan selanjutnya teman-teman make edit table kita pilih bagian atasnya dan kita hapus just like this oke kita delete dan kita atur supaya tampak lebih seperti perahu mungkin kita panjangkan disini capsule sedikit nah kita pendekkan ceparkan ya mungkin sedikit berbeda dan selanjutnya kita tingkatkan size nah seperti ini kita punya perahu sederhana dan ada yang melayang-melayang seperti ini teman-teman tinggal ctrl A dan optimize optimize nah sehingga melayang-melayang itu hilang dan kita extrude tentunya kita extrude tentunya kita klikkan kanan dan extrude extrude mana itu extrude sedikit sekali supaya kita punya apa depth seperti itu dan teman-teman tinggal create gaps nah sehingga terisi bagian yang di extrude tadi oke kita buat di akhirnya kita gunakan silinder dan kita pergi ke sini kita kecilin tarik ke atas kita kurangi untuk rotation segment sebabkan nampak lebih seperti kayu iya mungkin seperti ini mungkin kurang kecil sedikit oke seperti ini dan kita masukkan beneranya kita gunakan eh polygon ini dia make it the table kita putar 90 derajat dan kita taruh disini make it the table kita buat seperti bendera di bendera nelayan oke oke keren sekarang kita sudah punya perahu sederhana sekali disini kita eh make it the table mungkin dan selanjutnya teman-teman klik kanan dan group object kita beri nama ini perahu oke oke selanjutnya kita akan modeling ikannya jadi untuk ikan kita gunakan sphere dan eh kita kurangi mungkin di segmennya oke mungkin seperti ini teman-teman dapat membuat lebih bagus dari ini dan kita kembali ke model mungkin dan selanjutnya kita kecilin zoom apa ceparkan seperti ini oke untuk ikannya teman-teman dapat membuat make extrude disini jadi extrude coba kita lihat coba kita lihat extrude apakah bisa oops eh itu dia tapi sebelumnya kita bevel aja dulu kita coba bevel nah sehingga kita punya eh apa itu ruang baru disitu kita pilih lagi disini dan kita extrude oops oops oke extrude nah seperti ini kita buat apa itu ekornya dan extrude lagi extrude ya mungkin seperti teman-teman eh banyak aneka regam ikan di Indonesia dan mungkin ini eh ikan atau torpedo ya mungkin seperti ini kita besarkan sedikit dan teman-teman dapat menggunakan eh ini dia apa soft selection untuk mengatur bentuk ikannya jadi teman-teman pilih itu kedua apa kedua titik dari oh ikannya itu dan selanjutnya teman-teman tinggal nyalakan soft selection oke mungkin seperti ini dan mungkin bagian depan sini sehingga apa bentuknya seperti ikan dan mungkin ini sedikit ke bawah oke oke mungkin kurang ceper teman-teman tinggal pilih disini eh bagian sirip oh bagian ikannya ya sempat tambah lebih ceper oke keren kita punya ikan sederhana dan ini mungkin oke sederhana sekali disini ikannya ya ikannya karena ikannya terlihat dari jauh jadi teman-teman tidak perlu banyak detail dan cukup low poly seperti ini atau kalau teman-teman bisa teman-teman bisa buat lebih bagus dari ini tentunya oke kita sudah ada ikan sederhana disini eh kita pilih nama ini ikan dan kita duplicate ikannya sehingga tidak hanya satu ikan seperti ini kita kecilin mungkin itu anaknya dan kita iya seperti ini mungkin ini oke mungkin kurang jauh sedikit formasinya seperti terlihat dari jauh ya seperti ini kita beri nama ini keluarga ikan ini ikan keluarga ikan nah seperti ini ya tentunya ini terlalu besar nanti kita akan kecilin oke kita sudah keluarga ikan dan kita punya perahu mari kita modeling cubical ocean nya jadi kita buat cube dan selanjutnya kita tingkatkan size nya mungkin sekitar 2000 oke dan eh apa namanya kita tingkatkan juga ini berapa ini sekitar mungkin 1000 atau 800 saja kah atau mungkin sebaiknya kita tingkatkan jadi 1000 titik aman dan ini adalah eh 1500 ya mungkin seperti ini dan tingkatkan segmennya kita ingin kita ingin banyak segmen di bagian atas ini saja jadi itu adalah bagian yang penting mungkin 50 ini 50 nah seperti ini jadi disini akan dibagi 2 ada bagian yang berfungsi untuk membentuk bagian bawah lautnya dan eh bagian bawah laut jadi kita akan menggunakan boolean untuk menciptakan yang namanya apa itu gronjel gronjel seperti itu jadi kita duplikat ini kita beri nama ini eh dasar laut mungkin ya dasar laut nah seperti ini kita beri nama dulu dasar laut dan yang ini adalah eh apa ya noise noise noisy shape ya teman-teman dapat memasukkan nama yang keren mungkin dan mungkin eh di noise shape ini kita tingkatkan jadi kita tingkatkan sedikit jadi 250 seperti ini dan dikarenakan ini menggunakan boolean jadi kita perlu tingkatkan sedikit tekniknya oke kita tingkatkan sekitar 50 sehingga sedikit lebih besar dari oops dari dasar lautnya itu oke kita hide sementara ini untuk dasar laut kita masukkan yang namanya eh displacer itu dia kita masukkan noise shape kita gunakan shading shading kita akan menggunakan layer ya layer displacer jadi kita gunakan noise disini kita pilih luka oh ya luka 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 oh disini kita ubah menjadi luka oke nah kita pergi shape object dan tingkatkan ya mungkin kurang banyak jumlahnya teman-teman dapat meningkatkan menjadi 100 dan di eh displacer ini shading kita kurangi global skill eh ya tingkatkan global skillnya sehingga menjadi lebih besar oke itu dia teman-teman dapat melihat size-nya semakin besar oke ini dan ya keren sekali dan teman-teman dapat eh bermain dengan tipe-tipe noise disini eh contrast mungkin juga pengen dan sepertinya ini tidak cukup kita akan duplikat sini displacernya dan disable untuk bawahnya ini kita beri nama displacer eh luka dan ini displacer eh kita gunakan defaultnya yaitu noise dan kita kembali kesini dan masukkan yang namanya noise lagi dan yang ini kita kecilin global skillnya nah seperti ini dan dan objek kita tingkatkan heightnya juga dan keren sudah teman-teman dapat menggunakan eh shading eh ya noise kita kevelof dan kita gunakan eh sphere dan teman-teman dapat membesarkan size-nya oke oke seperti ini dan ini namanya fell off oh ya inverse inverse cubic oke ini terlihat terlalu tinggi di bagian situ teman-teman dapat mengecilkan di height-nya ini ini terlalu tinggi sepertinya untuk bagian yang ini dan kita geser seperti ini oke mungkin terlalu besar oke sekarang kita punya seperti ini dan sekarang kita aplikasikan yang ini thread kita punya lebih banyak detail teman-teman dapat mengkombinasikan lebih banyak lagi tentunya mungkin ntar kita berbawah seperti ini dan jika perlu teman-teman dapat meningkatkan jumlah eh segmennya supaya tampak lebih banyak detail dan itu harus berhati-hati oke 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 kita sudah punya seperti ini coba kita lihat di gunung shading line setelah tampak bagus di situ eh jika terlalu tajam teman-teman dapat mengatur di eh apa ini contrast seperti itu mengecilkan sebab tidak terlalu tajam dan selanjutnya kita eh make editable ini atau kita klik kanan dan current state object coba kita lihat noisy shape kita tutup oke teman-teman dapat hapus ini saya akan hapus karena sudah ada noisy shape selanjutnya kita eh boolean kan dengan dasar laut ini sekarang kita display lagi tarik ke atas ups ya tarik ke atas seperti ini dan mungkin kita tingkatkan tingginya menjadi eh 1800 jadi nanti kita akan putar jika terlalu besar mungkin seperti ini kita gunakan nilai yang sama ya seperti ini jadi pastikan terisi semua itu jadi display dan mungkin lines nah itu eh terisi semua ini jadi tidak tidak seperti ini nanti itu akan menghasilkan apa bentuk yang tidak diinginkan jadi terisi seperti ini semuanya oke selanjutnya kita masukkan boolean jadi kita pergi ke sini masukkan boolean dan kita taruh ini di dasar laut noisy shape eh sebelumnya pastikan sudah benar opsinya ini dan kita taruh disini a subtract b jadi a dikurangi b kita ingin mengurangi noisy shape ya kita mengurangi dasar laut dengan noisy shape jadi ini kebalik jadi kita taruh disini oke kita tunggu prosesnya ini sedang proses terlihat viewportnya ceket jadi kita tunggu sampai selesai oke mungkin saya akan pause videonya ini tahap proses ini eh juga apa jumlah polygon mempengaruhi kecepatan oke ternyata sudah selesai kita kembali ke display current shading kita punya seperti ini dan tampak lebih bagus pinggirannya disini dengan menggunakan teknik boolean dan tidak seperti apa yang menggunakan file off tadi oke selanjutnya kita kita memang dapat menggir di table atau mungkin teman-teman tinggal putar seperti ini oke 180 derajat dan selanjutnya tinggal naikkan dan bahkan teman-teman dapat menyalakan ini mungkin jika perlu oke supaya lebih cepat dan selanjutnya ee masukkan floor oke boolean ups ee bulion berbawah sedikit dan untuk airnya kita tinggal duplikat ini dasar laut oke dan kita tarik ke atas seperti ini dan tempat-tempat tinggal kurang sedikit sekali disini mungkin kurangi 9 10 cm jadi tadi 2000 berarti 1000 eh 1990 nah itu dia dan ini 1500 dikurangi 10 sama dengan 1490 oke jadi tampak lebih keren sedikit sekali disitu dan ya pastikan semuanya sudah terisi tidak seperti ini teman-teman teman-teman buat melihat itu itu tembus eh itu tembus seperti ini tidak masalah itu kembali kurun shading line sekarang kita punya seperti ini dan mungkin saya akan disable color nya ini ya di basic dan saya akan off dan eh ini biarkan dulu saya biarkan dulu saja nyala dan eh sekarang kita hide untuk airnya ini atau kita beri nama ya air oh nanti tabraan kita beri nama ini laut mungkin ya laut nah seperti ini dan eh eh kita sekarang masukkan rumput jika teman-teman ada disini kita punya rumput seperti ini seperti rumput laut apalah itu namanya eh rumput karang teman-teman masukkan apa banyak sekali 3D model disitu jadi tekniknya kita akan menggunakan hair jadi untuk hair itu kita perlu mengeditable ini jadi kita eh kurang satu objek coba kita lihat bagaimana hasilnya apakah bekerja kita tunggu prosesnya oke jadi sekarang ini hapus kita punya ini dan connect object and delete sehingga satu saja kita beri nama ini ini dasar laut dan selanjutnya kita ingin membuat apa itu eh ya apa iya rumputnya jadi kita masukkan masukkan rumputnya kita gunakan teman-teman dapat menghaluskan ini menggunakan smoothen jika terlihat terlalu kasar jadi teman-teman tinggal pergi ke sini smoothing dan kita taruh di dasar laut dan itu terlihat nampak lebih halus tentunya mengatur strength-nya jika teman-teman tidak suka kasar seperti ini dapat menghaluskan iya mungkin sedikit saja iya seperti ini dan gimana cara untuk membuat rumput-rumputnya teman-teman tinggal pergi ke simulation oh simulate dan air tools dan add guides nah ini dia jadi mungkin kita kecilin ini count menjadi 25 dan radius mungkin 10 dan length mungkin 5 cm saja coba kita lihat kalau kurang teman-teman dapat meningkatkannya nanti di guides-nya jadi sekarang kita gambar mungkin terlalu banyak sampai ceket-ceket oke mungkin 5 coba kita disable smoothing dan kita jika tidak bisa mode seperti ini itu bisa juga ternyata pastikan single klik oke kita gambar ini adalah rumput lautnya area rumput lautnya dan mungkin ada perkumpulan rumput laut disini iya mungkin cukup kita sudah ada rumput laut dan di hair teman-teman dapat meningkatkan guides length length nya ini itu dia jika kurang puas teman-teman dapat meningkatkannya dan jika teman-teman play kita punya semuanya seperti ini ini keren sekali itu dan mungkin terlalu panjang mungkin cukup seperti ini dan segmen mungkin saya gunakan 3 coba kita lihat oke keren disini kita masih belum ada apa-apa juga kita render kita punya garis seperti ini dan masih belum ada shadow shadow tidak bisa menerimanya jadi kita pergi ke hair lagi kita pergi ke generate dan kita pilih yang namanya oh sweep kita coba masih belum terjadi kita pergi ke hair as guide coba kita lihat oke masih belum terjadi apa lagi yang salah disini coba kita triangle triangle ya teman-teman pilih triangle itu dan beri guide kita pilih disini dan teman-teman dapat meningkatkannya disini mungkin di thickness yaitu di thickness teman-teman dapat meningkatkan di materialnya seperti ini jadi terlihat sekarang lebih banyak itu lebih tebal iya seperti itu kita sudah punya rumput laut dan mungkin kita tingkatkan lightnya banyak yang bisa dicoba disini tipe-tipe apa triangle sweep banyak sekali yang bisa dicoba teman-teman dapat mencobanya disitu mungkin juga terlalu tebal teman-teman tinggal kurangi saja ya seperti ini oke selanjutnya kita akan membuat apa namanya di waternya ini waterfall off jadi cukup mudah teman-teman tinggal gunakan displacer juga jadi di airnya ini jadi di laut kita kita display ground shading lines dan kita buat displacer kita taruh ini di laut dan masukkan shader kita masukkan ramp gradient seperti ini dan kita gunakan 2D circular teman-teman teman-teman dapat menggambar black white seperti ini iya itu di area air yang kita butuhkan selanjutnya teman-teman tinggal line ini oke 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 seperti ini kita penyari air teman-teman dapat menggambarkan valve juga perlu dan selanjutnya kita buat ups seperti ini geser untuk letak lautnya jadi ya seperti ini kembali lagi dan kita buat kita masukkan perawanya kita taruh ke atas oke kita taruh di sini kita tingkatkan size-nya iya seperti itu kita taruh ke bawah ups oke seperti ini dan kita ikannya itu juga dan mungkin kita buat material baru dan transferensi oke ikannya supaya terlihat jadi keluarga ikan ya seperti ini kita punya ikan di bawah situ dan selanjutnya kita buat light jadi kita akan masukkan material ya kita masukkan physical sky dan mungkin kita buat kamera kita cari posisi yang bagus disini ya mungkin seperti ini dan kita buat kamera aduh hahaha oke kita buat kamera kita taruh disini dan kita keluar kita buat light disini yep slide oke kita beli kamera disini coba kita render iya keren sekali kita masih belum punya apa dan ini dia bagian yang keren kita akan memasukkan material ya jadi kita masukkan ambient occlusion langsung saja ambient occlusion dan di light kita pilih shadow dan kita pilih area light coba kita render keren sekali masih belum terlihat seperti aquarium jadi disini saya ada tekstur yaitu tekstur grass seperti ini teman-teman dapat cari di internet dan saya akan langsung import teksturnya ke sirma hodi ini berfungsi untuk dasar lautnya jadi kita beri namanya dasar laut dan langsung saja saya aplikasikan ke dasar lautnya dan untuk material lautnya teman-teman gunakan transparansi kita kecilin sedikit masukkan warna biru ya seperti ini dan reflection preset kita gunakan yang namanya water color dan color teman-teman dapat kecilin warna color ya biru seperti ini nah itu keren sekali dan transparansi juga teman-teman mengatur kekuatan transparansinya jadi semakin tinggi cara warnanya maka semakin transparan seperti ini dan selanjutnya tinggal aplikasikan di laut sudah dan tak lupa kita masukkan reflectance add cgx dan gunakan layer fresnel dielektrik dan untuk default specular teman-teman dapat meningkatkan seperti ini memboostnya masukkan nol dua nol di belakang nol dan juga untuk ikannya kita gunakan material biasa jadi cukup gunakan diffuse oke seperti ini dan bahkan teman-teman dapat dimasukkan luminance juga terlihat terlalu gerab ikannya seperti ini dan untuk grass-nya ya rumputnya mungkin warna ups hijau hijau seperti ini kita beri nama ini rumput dan untuk kapalnya teman-teman tinggal masukkan wooden kapal perahu perahunya tinggal color dan kita masukkan yang namanya yang namanya noise surface surface ada yang namanya absolute wood di bawah situ Hollywood kita ingin terlihat seperti bambu jadi ya seperti ini dan mungkin kurang terang ups jadi ini seperti dari bambu mungkin kurang tua sedikit coklat nah oke seperti ini dan oke tempat seperti bambu aplikasikan ke kemana ini ke 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 perahunya ya taruh di polygon sini ini ini adalah tiang ini adalah operau ya kita karena memberi nama itu sangat penting supaya teman-teman tidak bingung nanti ini adalah bendera dan di bendera ini materialnya adalah cukup mudah karena kita orang Indonesia jadi kita gunakan ramp gradient ramp 2dv black black oke sepertinya ini terbalik jika untuk teknik ini oke kebalik jadi kita gunakan merah putih oke kita punya merah putih disitu coba kita render gimana hasilnya oke oke keren sekali teman-teman teman-teman melihatnya itu lebih awesome dari sebelumnya dan sebuah tempat lebih oi saya belum mengaplikasikan ke ikan keluarga ikan mungkin terlalu besar teman-teman dapat mengecilkan keluarga ikan teman-teman dapat duplicate ikan ikannya iya seperti ini dan mungkin sedikit di bawah seperti ini ntar render oke sepertinya tambah lebih keren lagi teman-teman dapat menyalakan additive disini di transparency ada nambahnya opsi additive ini akan membuat lebih realistis apa lautnya harapannya ini terlihat lebih cerah dari sebelumnya mungkin-mungkin langkah terakhir teman-teman dapat memasukkan objek-objek yang lain mungkin seperti seperti tutorial sebelumnya mungkin koin emas kayak koin disini saya akan buat koin dan oke kita taruh di oh terduplikat saja oke sepertinya kita gunakan random jadi kita gunakan kecilin dulu mau ke referent koloner ya dan selanjutnya baru kita random faktor random parameter random rotation 360 overall oops oke oke itu teman-teman dapat random sesuka teman-teman jadi itu dia kita punya clone clone mungkin kita akan gunakan sphere disini ini adalah area dimana 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 apa dimana koinnya ini kita gunakan group object kita beri nama ini coin dan di cluner kita pilih namanya object object ya object kita pilih sphere nya dan teman-teman dapat meningkatkan ee meningkatkan size dari sphere nya seperti ini dan tentunya kita tidak ingin render sphere nya kita hide seperti ini dan di cluner kita ee ingin distribution volume jadi seperti ini mungkin agak sedikit make editable mungkin sphere nya jadi teman-teman buat mengatur lebih luasa lagi ada kumpulan kumpulan apa itu kumpulan harta mungkin sebelah sini ini untuk ini kita beri nama ini koin dan kita double klik pilih warna emas seperti sebelumnya let's add cgx ok ini color kita aplikasikan ke coba coba kita render ok seperti ini yang dikarenakan ah kita aplikasikan ke coin nya dari situ mungkin sekarang ada coin di bawah situ dan bahkan teman-teman dapat memasukkan yang namanya mungkin kita gunakan ee apa ya ee kita gunakan silinder ini seperti tali yang sedang memancing ikan dan kita kurangi seapa potation segmen salah bahaya ini ok disini silinder ok kita kurangi jumlah segmen sehingga seperti tali dan selanjutnya teman-teman tinggal taruh disini ya seperti sedang memancing seperti itu dan kita kembali kamera dan coba kita lihat coin nya dimana itu ok sebelah sini teman-teman dapat meningkatkan jumlah kita koin mungkin berbesar area koin ok itu dia atau mungkin teman-teman dapat efek tembus seperti ini jika pengen ok jadi tidak terlihat sedikit seperti ini sebaiknya tidak seperti ini kita render lagi gimana hasilnya ok jika teman-teman punya bagian kurang terang disini sama seperti ikannya teman-teman dapat menyalakan luminance ok luminance ya cinema hoodie itu kelebihannya cepat sekali jadi tidak perlu lama-lama teman-teman bisa membuat efek seperti ini ok jika warna nyata berada dengan warna ikan kita buat ini sedikit lebih merah ok seperti ini seperti ini tutorialnya semoga bermanfaat selanjutnya teman-teman dapat melakukan hanya di compositing kompositing seperti di after effects seperti ini jadi ini sebelumnya terlihat sama kosongan seperti ini tidak ada apa-apanya dan teman-teman tinggal memasukkan apa yang ya ya ambil disini dan selanjutnya teman-teman tinggal masukkan vinyet glow supaya tampak lebih keren ok ok beginilah tutorialnya semoga bermanfaat menggunakan luminance sebaik mungkin selamat bulan ramadhan selamat berpuasa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih terima kasih